Intro Hai sodara, sahabat YKB apa kabar? Senang menjumpai sodara dalam acara kuasiat kekal Berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya pendeta Riani Josephine Suharja dari GKI Pondok Indah Jakarta Dan renungan kita hari ini Kamis 28 Oktober 2021 berjudul Allah Adalah Penolong Didasarkan pada Masmur 146 dan pusat renungan kita dari Masmur 146 ayat yang kelima Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya Sodara pernah dengar kata Kristen KTP Sodara kata itu merupakan sebutan yang disematkan kepada orang-orang yang beragama Kristen Tetapi jarang sekali mengikuti peribadahan Mereka datang hanya di waktu Natal atau Pasca sehingga tumpahlah gereja kita Luber sampai ke taman-taman Orang yang dijuluki Kristen KTP ini biasanya adalah orang-orang yang mengikuti agama orang tua mereka Atau mengikuti kewajiban dari orang yang dia takuti atau hormati Atau hanya ikut sahabat pacar pasangan yang memang ingin ke gereja Hal-hal terikat peribadatan yang mereka lakukan bisa jadi hanya sekedar memenuhi tuntutan Dari orang yang otoritasnya lebih tinggi Entah itu orang tua atau atasan Bahkan orang yang dia kasihi sodara Atau bahkan lingkungan Beragama atau beribadah hanya sebagai kewajiban belaka Ini bukan sebuah penghakiman sodara Tetapi sebuah permenungan dan refleksi terhadap kehidupan beriman kita masing-masing Hal berbeda sodara sebetulnya ditunjukkan oleh pemasmur Pemasmur bukan sekedar beribadah kepada Allah Melainkan ia secara sadar menyembah dan memuji Allah Sebab ia mengenal siapa Allah Allah adalah penolong Ia yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya Ia menegakkan keadilan Ia memberikan makan pada waktu mereka kelaparan Ia membepaskan mereka dari belenggu perbudakan Ia memulihkan dari sakit yang tidak ada obatnya pada waktu itu Ia mengasihi dan menjaga orang-orang yang dikasihinya Sudara pemasmur sudah menjadi saksi mata melihat kasih Allah Dalam kehidupan ciptaannya dan umatnya Hari demi waktu, tahun demi abad Ia meyakini bahwa Allah adalah penolong bagi umatnya Dan itu sudah terbukti dalam perjalanan hidup umat Pengenalan yang baik akan Allah membuat pemasmur dengan sukacita Memuji dan menyaksikan kebesaran serta kebaikan Allah Jadi sudara melalui pujian dan kesaksiannya Pemasmur mengajak kita untuk menyadari karya Allah yang besar Dalam kehidupan kita dan seluruh ciptaan Pengenalan yang baik membuat kita dengan rela hati bersukacita Bahkan secara spontan Dengan penuh kekaguman Tumpah, menyembah, dan bersaksi tentang Tuhan Allah adalah penolong Pujian itu kita lantunkan dalam kehidupan keseharian kita Karena memang kita sudah pernah ditolong oleh Tuhan Allah adalah penyembuh Karena kita sudah pernah disembuhkan oleh Tuhan Saya kira yang paling banyak Bisa memuji kebesaran Allah adalah mereka yang pernah dipulihkan Menderita, dikuatkan Jatuh, dibangunkan Sudara, penting sekali sebagai umat Tuhan pengikut Kristus Dalam kehidupan sehari-hari Kita juga seperti pemasmur bukan hanya menyaksikan orang lain Tetapi mengalami sendiri bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita Dan itu membuat kita semakin mengenal Tuhan Dan menyembah dia Dan menyaksikan karya serta kasihnya kepada orang lain yang kita juga rindu mereka mengalaminya seperti kita Mari kita berdoa Bapak di dalam surga yang penuh cinta Berikanlah kami pengalaman Demi pengalaman iman Dimana mungkin pada mulanya kami sedih Bergumul Menderita Sakit Bahkan tidak berdaya Namun biarlah setiap kami yang mengalaminya Boleh juga mengalami bagaimana kuasa kasih kebesaran Kristus Menyentuh hati kami Membebaskan kesulitan kami Menyembuhkan kami Menguatkan kami yang lelah dan lemah Serta tidak berdaya Sehingga kami dapat menyaksikan siapa Kristus yang bekerja dalam hidup keseharian kami Kepada orang-orang yang juga membutuhkan tangan kasih dan puasa Ya Bapak berikan hikmat Untuk bisa semakin peka akan pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kami Serta kemampuan untuk mempersaksikan kasih Kristus Bahkan menjadi cara Tuhan Untuk membuat orang lain tahu bahwa engkau baik Di dalam kami Tetapi juga melaluikan Terima kasih ya Bapak Kami berdoa biar kami semakin mengenal engkau Menyaksikan engkau Dan orang-orang yang mengenal kami Semakin mengenal engkau Dan juga menyaksikan engkau dalam hidupnya Terima kasih Bapak Kami berdoa biarlah lingkaran cinta kasih dan kesaksian yang hidup tentang engkau Boleh berlanjut terus-menerus bagaikan spiral yang tidak pernah terputus Dari kami menuju orang lain dan semakin banyak orang Di dalam dunia ini semakin mengenal engkau Memuji dan menyembah engkau Seperti yang pemasmur lakukan Dalam nama Tuhan Yesus Yang kami percaya mencintai kami selamanya Kami berdoa dan memohon Amin Demikianlah renungan hari ini saudara Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada yang lain Kasih Tuhan Memberkati saudara Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton